Hai sahabat alkes, welcome back to our youtube channel di alat kesehatan ID By the way, kamu nih sahabat alkes pernah gak sih ngerasa kulitnya tuh kering dan gatel gitu Atau mungkin kamu tuh sering banget ke toilet untuk buang air kecil Atau jangan-jangan kamu adalah orang yang susah untuk tidur Wah jangan-jangan itu adalah tanda kalau ginjal kamu gak sehat Kita bahas yuk 10 tanda ginjal yang gak sehat di Aireen's Room Talk Ngobrol-ngobrol santuy bareng Aireen Tanda kalau ginjal kamu gak sehat ini menurut kompashealth.com ya Yang pertama, sulit berkonsentrasi dan kekurangan energi Penurunan fungsi ginjal yang parah itu bisa menyebabkan penumpukan racun dan kotoran dalam darah Nah hal ini itu bisa menyebabkan seseorang rasa lelah, capek, lemah dan dapat membuat seseorang tuh sulit untuk berkonsentrasi Komplikasi lain dari penyakit ginjal adalah anemia nih sahabat alkes yang dapat menyebabkan kelemahan ataupun kelelahan Yang kedua, kulit kering dan gatel Ginjal yang sehat itu melakukan banyak pekerjaan penting nih sahabat alkes Mereka tuh bisa menghilangkan limbah dan cairan ekstra dari tubuh Membantu untuk membuat sel darah merah, membantu menjaga tulang tetap kuat Dan bekerja untuk mempertahankan jumlah mineral yang tepat dalam darah Kulit kering dan juga gatel ini bisa jadi tanda Penyakit mineral dan tulang yang sering menyertai penyakit ginjal stadium lanjut Jadi ketika ginjal itu gak lagi mampu menjaga keseimbangan yang tepat dari mineral dan nutrisi dalam darah nih Yang ketiga, yaitu mengalami kesulitan tidur Ketika ginjal itu gak bisa menyarik dengan benar Racun tetap berada di dalam darah daripada meninggalkan tubuh melalui urin nih sahabat alkes Nah hal ini bisa membuat kita tuh sulit untuk tidur Sleep apnea itu lebih sering terjadi sama mereka dengan penyakit ginjal kronis dibandingkan dengan populasi umum loh Yang keempat, yaitu buang air kecil terlalu sering a.k.a. beser sahabat alkes Seorang yang mengalami gagal ginjal itu biasanya akan memiliki keinginan untuk buang air kecil lebih sering Terutama di malam hari Jadi ketika filter ginjal ini rusak, kondisi itu tuh bisa menyebabin peningkatan keinginan untuk buang air kecil Terkadang ini juga bisa menjadi tanda infeksi saluran kemi atau pembesaran prostat yang biasanya terjadi pada pria Yang kelima, ada darah dalam urin Jadi ginjal yang sehat itu biasanya menjaga sel-sel darah dalam tubuh saat menyaring limbah dari darah untuk membuat urin nih sahabat alkes Tapi ketika filter ginjal ini tuh udah rusak, sal-sal darah ini tuh bisa mulai bocor ke dalam urin Selain menandakan penyakit ginjal, darah dalam urin itu juga bisa menjadi indikasi tumor batu ginjal atau infeksi Agak ngeri-ngeri sedap gitu ya Tanda yang keenam, yaitu urin berbusa Busa berlebihan dalam urin ini bisa menunjukkan protein dalam urin Busa ini mungkin terlihat seperti busa yang terlihat ketika seseorang itu mengocok telur gitu loh Karena protein umum yang ditemukan dalam urin, albumin adalah protein yang sama ketika yang ditemukan di dalam telur Tanda yang ketujuh, yaitu bengkak di sekitar mata Seseorang itu akan mengalami bengkak terus-menerus di sekitar mata Protein dalam urin ini adalah tanda awal bahwa filter ginjal itu udah rusak Jadi memungkinkan protein bocor ke dalam urin Pembekakan di sekitar mata itu dapat disebabkan oleh fakta Kalau ginjal membocorkan sejumlah besar protein dalam urin daripada menyimpannya di dalam tubuh Yang ke delapan, yaitu pergelangan kaki dan kaki bengkak Penurunan fungsi ginjal ini dapat menyebabkan retensi natrium Sehingga menyebabkan pembekakan di kaki plus di pergelangan kaki Pembekakan pada ekstrimitas bawah itu juga bisa menjadi tanda penyakit jantung, penyakit hati, dan masalah vena kaki kronis Tanda yang ke sembilan, yaitu napsu makan yang buruk Ini mungkin gejala yang sangat umum gitu ya Kalau misalnya kamu lagi gak emut, mungkin juga bisa napsu makannya buruk Atau mungkin kamu lagi berantem sama doi gitu ya Terus gak napsu makan gitu kan Tapi dengan penumpukan racun akibat penurunan fungsi ginjal Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab napsu makan kamu tuh buruk atau menurun Tanda yang ke sepuluh atau yang terakhir di video kali ini kita bahas ya Adalah otot yang kram Jadi ketidakseimbangan elektrolit dapat terjadi akibat gangguan fungsi ginjal Misalnya nih kadar kalsium yang rendah dan fosfor yang gak terkontrol dengan baik Ini bisa nyebabin kita tuh jadi kram otot sahabat Alkes Nah kalau tadi kita udah bahas ya sahabat Alkes Sepuluh tanda kalau ginjal kamu itu gak sehat Nah sekarang pertanyaannya gimana dong supaya menjaga agar ginjal kita ini tetap sehat Karena tentu harapan kita ya sehat-sehat aja gitu kan Gak ada penyakit apapun Amin Nah disini Aileen rangkum dari aludokter.com Ada beberapa cara atau tips supaya ginjal kita tuh tetap sehat Yang pertama ini simple banget dan sangat umum Yaitu cukupi kebutuhan air Minum banyak cairan yang akan membantu ginjal tuh berfungsi dengan baik Kalau urin berwarna seperti jerami atau bahkan lebih gelap Itu mungkin tandanya kamu dehidrasi nih sahabat Alkes Yang ngakitin baca juga di kemkes.co.id pada orang dewasa Konsumsi air putih yang disarankan Yaitu sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari Atau totalnya itu sekitar 2 liter Ini kayak pengetahuan yang umum banget gitu ya Jadi buat orang dewasa disarankan sehari itu minum minimal 2 liter air mineral Tapi kalau misalnya kebanyakan minum itu sebenarnya juga gak terlalu baik sih Jadi ya harus yang cukup-cukup aja lah yang seimbang-seimbang aja Tips yang kedua supaya ginjal kita tetap sehat Yaitu makan makanan yang sehat juga Pola makan yang seimbang ini akan memastikan Kalau kamu tuh mendapatkan semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita Perbanyak makan buah dan juga sayuran Terus biji-bijian seperti pasta gandum, roti, dan nasi Plus hindari makan terlalu banyak makanan yang asin ataupun berlemak Sebenarnya dengan kita menjaga pola makan yang sehat ini Bisa juga loh untuk menghindari dari penyakit-penyakit yang lain Dan juga menghindari dari berat badan yang gemuk atau obesitas gitu Tips yang ketiga yaitu perhatikan tekanan darah kamu Periksalah tekanan darah secara teratur nih sahabat Alkes Tekanan darah yang tinggi itu tidak memiliki gejala Tetapi dapat meningkatkan resiko masalah ginjal dan juga jantung Jadi selamat Alkes bisa ya cek tekanan darah secara rutin Dan juga simple, gampang gitu dengan menggunakan tensimeter digital loh Seperti yang sempet airin review juga Nanti aku taruh linknya di description box ya Itu ada beberapa tensimeter yang sempet airin review Dan mungkin bisa kamu pakai juga, bisa kamu coba juga gitu kan Supaya membantu kamu untuk mengukur tekanan darah secara rutin Kalau ngomongin tekanan darah yang ideal tuh berapa sih? Yang ideal tekanan darah itu antara 90 per 60 atau 120 per 80 Tips yang keempat, ini juga umum banget Jangan ngerokok atau minum alkohol berlebihan Buat sahabat Alkes yang punya kebiasaan ngerokok Airin tahu itu mungkin udah kebiasaan banget Udah habit banget Kayaknya kalau nggak ngerokok tuh kayak nggak enak gitu ya Mungkin akan sulit untuk kamu melepaskan kebiasaan itu Tapi please cobalah buat berhenti merokok sepenuhnya Dan kalau bisa juga nih, batasi jumlah alkohol yang kamu minum Kalau minum alkoholnya masih terkontrol, dikit-dikit aja tuh sehat sih buat tubuh Tapi kalau udah berlebihan, nah ini bisa berefek negatif ya buat tubuh kita Selanjutnya kalau misalnya kamu berhenti untuk merokok Itu juga bisa menjaga kesehatan paru-paru kamu loh Ini berlaku baik pria ataupun wanita Disarankan untuk nggak minum lebih dari 14 unit alkohol seminggu secara teratur Minum terlalu banyak alkohol dan merokok itu sama-sama meningkatkan tekanan darah Tekanan darah yang tinggi adalah salah satu penyebab paling umum dari penyakit ginjal Ini berkaitan juga ya dengan tips yang sebelumnya Tips yang kelima sekaligus yang terakhir Ini juga super-duper umum jaga berat badan yang ideal sahabat alkohol Karena terlalu berat atau kelebihan berat badan Ini akan meningkatkan tekanan darah yang berdampak buruk bagi ginjal Nah itu pokoknya hampir sangat-sangat rilip gitu ya Salah satu dengan satu yang lain kayak gitu Kalau misalnya tadi Aiden udah sempat bilang Minumnya juga harus banyak, harus sesuai juga gitu Tanjurannya adalah 2 liter per hari gitu kan untuk orang dewasa Mungkin satu tips tambahan Kalau andai kata gimana ya aku nih orangnya gak suka minum gitu kan Belih lah botol minum atau tambor-tambor yang sekarang lagi ngetrend tuh Yang mesti ditempelin stiker-stiker kan lucu ya Di sana udah ada takarannya Dan juga ada bantuan untuk kayak garis-garisnya gitu ya Per jam itu kamu minumnya segini Jam berikutnya kamu harus minum segitu gitu Jadi itu bisa membantu banget sih Selain itu juga dengan menjaga berat badan yang ideal Gitu tadi dengan menjaga pola makan juga gitu Karena kalau misalnya berat badan kita ideal Percaya deh Kita tuh kalau melakukan aktivitas apapun tuh Berasanya jadi lebih enteng Lebih plong gitu lah Oke sahabat Elkus Itu tadi 10 tanda ginjal yang gak sehat Dan 5 tips supaya ginjal kita tetap sehat Semoga aja membantu kamu Dan semoga aja ginjal kamu sehat-sehat ya Amin Thank you for watching Kira-kira kamu ada request gak nih? Pengen Irene bahas apa selanjutnya di Irene's Room Talk? Tulis di kolom komentari ya Jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi Dan juga share video ini ke temen-temen kamu Plus follow instagram kita At alat kesehatan ID underscore official Sampai ketemu di video selanjutnya Saya Sobat Alkus Irene's Room Talk Ngobrol-ngobrol santui bareng Irene Terima kasih telah menonton!